Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini saya USG umur 2 bulan babynya gak gerak terus ini saya udah 17 minggu tapi belum juga ngerasain gerakan si baby ya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya tapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini jangan lupa nyalakan loncengnya terima kasih jadi 2 bulan tidak gerak ya USG 2 bulan babynya gak gerak mungkin saat itu sedang tidur ya babynya kadang tidur itu tentu saja tidak bergerak ya terus hamil 17 minggu tetapi belum ngerasain gerakan si baby juga jadi ini kalau usia 17 minggu itu sebenarnya sudah bergerak ya tetapi jika ibu belum merasakan gerakan janin bisa karena ibu itu kurang sensitif ya kurang sensitif terhadap gerakan-gerakan dalam perutnya sehingga tidak merasakan gerakan janin tetapi jika dilihat di USG seperti itu janinnya itu bergerak-gerak ya seperti itu seperti itu jadi ini kontrolnya harus rutin ya kalaupun ibu tidak merasakan gerakan si babynya tetapi jika detak jantungnya normal itu indikasi itu bayinya sehat ya kadang kalau gerakan itu kadang ibu itu kurang sensitif kalau ibu kurang sensitif maka ibu janinnya bergerak itu tidak merasakan gerakannya ya jadi tidak merasakan apa-apa oke sekian dulu jawaban dari saya semoga benar-benar doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 selamat menikmati